Istri Ferdi Sambo Putri Candrawati terancam tak mendapatkan keringanan hukuman karena atas kasus pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut karena hingga kini belum ditemukan adanya bukti kuat soal pelecehan seksual yang dituduhkan dilakukan oleh almarhum Brigadir J. Dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati masih menjadi misteri hingga kini. Pernyataan ini disampaikan oleh Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hibnu Nugroho Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Tak hanya Putri Candrawati Hibnu juga menyangsikan adanya keringanan hukuman terhadap terdakwa lain Ferdi Sambo. Sebab dugaan kekerasan baru berdasar pada pengakuan Putri Semata menurut Hibnu pengakuan Putri tidak cukup menjadi buktik adanya kekerasan seksual. Mereka harus bisa membuktikan adanya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jika terjadi peleceha seharusnya Putri langsung melapor ke pihak kepolisian sehingga pihak berwenang segera mencari bukti-bukti. Dalam suatu kasus pelecehan seksual umumnya dibuktikan dengan hasil visum korban. Namun pada kasus Putri tak ada visum sehingga tuduhan pelecehan seksual yang diklaim terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2022 tak kuat dan bisa terbantahkan. Menurut Hibnu tuduhan pelecehan hanya menjadi alasan Ferdi Sambo bisa melancarkan aksinya. Itu yang dari konstruksi hukum masih belum bisa dibuktikan, kata Hibnu. Sejalan dengan pernyataan Hibnu ahli kriminologi Muhammad Mustafa juga menilai peristiwa pelecehan seksual pada Putri Chandrawati tak bisa dijadikan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri itu tak memiliki bukti kuat. Sehingga dugaan itu tidak dapat dijadikan dasar Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Mustafa meragukan adanya tindakan dugaan pelecehan yang dialami Putri Chandrawati. Dalam dugaan pelecehan itu kata Mustafa harus dibuktikan minimal dua alat bukti. Lebih besar dari justru, Mustafa menilai Ferdi Sambo gagal paham soal syarat formil pelaporan dugaan tindak pidana dalam hal ini pelecehan seksual. Mustafa merasa heran, seharusnya Ferdi Sambo yang merupakan perwira Polri itu memahami hal ini. Akan tetapi, Ferdi Sambo tak memberikan bukti yang cukup untuk membenarkan keterangan istrinya soal pelecehan seksual. Terima kasih telah menonton!